Intro Wali kota Sungai Penuh Dr. Andes Ahmadi Zubir didampingi Sekda Alpian SE melaksanakan pemantauan lokasi MTK ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Dalam pemantauan tersebut terlihat di lokasi arena utama antusias masyarakat yang datang dari berbagai daerah untuk memeriahkan pelaksanaan MTK. Selain itu, aktivitas para pedagang kaki lima juga terlihat ramai mengisi stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah kota Sungai Penuh secara gratis. Sementara itu, Wakwa Ahmadi menghimbau kepada masyarakat terutama bagi generasi muda kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menyemarakan pelaksanaan MTK ke-51 ini. Saya sekarang sedang berada di lokasi MTK, di arena utama MTK. Kita lihat antusiasnya masyarakat untuk menonton dan melihat kondisi dan mengikuti para peserta dalam menunjukkan kebolehannya. Kami kira ini sudah sangat-sangat bagus sekali dan apalagi cuacanya sangat mendukung. antusias daripada masyarakat untuk menonton dan melihat ini, itu luar biasa. Jadi, kalau kita melihat bahwa ini bukan saja yang berdatangan ini masyarakat kota Sungai Penuh saja, tetapi bahkan juga itu masyarakat dari kabupaten lain. Anda bisa bayangkan bahwa ada yang dari Pesir Selatan, dari Muko-Muko pun juga datang untuk menyaksikan pelaksanaan MTK yang ada di sini. Jadi, terkait hal itu, kita juga melayani masyarakat yang para penonton yang datang itu dengan baik. dan pelaksanaan MTK kali ini memang luar biasa, luar biasa ramainya. Dan Anda lihat bahwa pameran, UMKM dan Bazar itu sangat penuh sekali. Jadi, kita sudah siapkan tempat untuk pelaksanaan UMKM untuk semua daerah dalam Provinsi Jambi ini dan juga UMKM yang ada di kota Sungai Penuh, kita siapkan tempat. Dan itu kita berikan gratis untuk UMKM yang ada di kota Sungai Penuh dan dari Provinsi. Edi Tanjung, SPTV, melaporkan.